Pemirsa, siapa yang tak kenal dengan kopi kajai? Belakangan kopi yang dihasilkan oleh penduduk negari kajai Pasaman Barat ini menjadi buah bibir, selain bangsa pasarnya mulai merambah dunia internasional. Kopi adalah salah satu jenis rempah yang sangat dikembali oleh mayoritas penduduk Indonesia ataupun dari berbagai belahan dunia lainnya, baik itu kaum muda ataupun kaum dewasa karena rasanya nikmat dan aroma yang sangat menggoda. Tidak heran, tanaman kopi sudah tersebar di mana-mana. Masyarakat berlomba-lomba menghasilkan kopi dengan cita rasa yang diharapkan oleh konsumen. Seperti halnya di daerah kajai Pasaman Barat, kelompok penanian kopi yang sudah berdiri sejak 2014 lalu itu dengan anggota 35 orang menamai produknya dengan kajai Ekuator Coffee. Karena wilayah ini berada tepat di garis katulistiwa atau Ekuator, kopi yang dihasilkan pun memiliki ciri khas tersendiri. Karena itulah kopi ini dinamakan dengan kajai Ekuator Coffee. Pemilik kajai Ekuator Coffee menjelaskan bahwa pengelolaan kopi kajai ini ada tiga model diantaranya full wash, honey, dan natural. Setiap lima bulan sekali, usaha kopi ini dapat menghasilkan 750 kg biji kopi dan dalam sebulan dapat menghasilkan sekitar 50 kg bubuk kopi. Terima kasih telah menonton! Jelas kopi yang sudah bisa dipanen biasanya ditandai dengan buah kopi yang sudah berwarna merah cherry. Ternyata kopi ini tidak hanya dinikmati oleh penduduk Indonesia saja, akan tetapi penjualannya sudah tersebar ke Malaysia, Jepang, bahkan Dubai. Kelompok kita ini berdiri sejak tahun 2014 sampai sekarang. Kita memiliki 35 anggota kelompok. Apa sebuah sejarah dari kopi kajai Ekuator ini? Sejarah dari kopi kita yaitu karena kebetulan daerah perkebunan kita dilewati oleh garis ketulis tiwa, maka kita ambil nama dari garis tersebut yaitu Ekuator yang bahasa latinnya. Dan Alhamdulillah juga pengaruh dari Ekuator itu memiliki cita rasa yang unik dari kopi kita. Kalau pembuatannya ada kita, namanya pasca pengolahan produksi itu, ada yang pertama pasca pengolahan poluas gitu dari kopi Arabica-nya. Proses poluas ini adalah pengumpasan kulit merah yang dipermentasi selama 12 sampai 24 jam. Dan ada juga nama pengolahannya honey, yaitu penggilingan kopi biji merah ceri dan langsung kita jemur tidak pakai fermentasi lagi. Dan yang ketiga ada proses natural, yaitu buah merah ceri yang langsung kita jemur. Kalau sistem penjualan kita per kilo. Yang pertama kita sistem penjualan green bean-nya, dan penjualan roasted bean, dan ada juga penjualan bubuk. Kita Alhamdulillah sudah masuk di pasar internasional dan juga sudah masuk di pasar nasional. Kalau internasional kita sudah masuk ke Malaysia, Jepang, ada sampai juga ke Dubai. Kalau untuk lokal, Alhamdulillah sudah masuk ke Pulau Jawa menuju seluruhnya, Kalimantan, Sumatera, dan Bali.